Kita ke berita lainnya pemirsa pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat hari ini kembali menggelar sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK yang dengan pemohon 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Dalam sidang kemarin salah satu pemohon Rivaldi mengukapkan kronologis penangkapan yang pada akhirnya menjadikan mereka terpidana hingga hari ini. Dalam sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki, Rivaldi salah satu 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengungkapkan kronologis penangkapan dirinya. Nah disitu saya masuk di 22 ribu kali, 22 ribu kali, disitu saya masih belum kandis itu Pak, ini apa-apaan Pak? Udah kamu ngaku aja teman-teman aku dikuadah kepada teman-teman saya siapa Pak? Teman-teman saya siapa Pak? Setelah itu, Subiman dibawa masuk ke ruangan saya gitu. Subiman dibawa masuk. Saya lihat tuh sini Pak, saya masih praktek disitu. Eh kamu siapa? Saya nggak ternyata kamu harusnya. Kalau kamu sama saya, coba sama saya ya Pak. Akhirnya Subiman. Gimana? Yang mana orangnya? Itu Pak yang ada tato-nya. Eh ada tato Vina cari apa? Nah udah gitu. Eh saya nggak ternyata kamu, kamu siapa? Saya gituin kan. Nah Subiman dibutin nama saya yang juga. Sedangkan saya juga nantinya, saya pria-pria, saya putra nantinya. Saya tetap di bawah kronres. Setelah sampai di kronres, saya langsung dilepah dari mobil siang-siang itu. Dilepah saya diseret kalau ke luar anak-upak, saya dipukul di situ, saya masih ngawang di situ. Saya masih ngawang, akhirnya mereka... Lantas bagaimana jalannya sidang peninjauan kembali hari ini? Sudah ada rekan kami, Faris Naufal di Cirebon, Jawa Barat. Kita langsung tanyakan saja. Faris, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Filip dan juga pemirsa. Saat ini sidang lanjutan peninjauan kembali atas enam terpidana. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon 2016 silam. Sedang diskors sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat oleh Hakim Ketua baru saja tadi. Dan memang hari ini masih dengan agada yang sama dengan kemarin. Yang ini mendengarkan keterangan saksi dari pemohon. Di mana kemarin telah kami dengar sungguhan-sungguhan keterangan-keterangan yang sangat menarik. Dan juga mengemparkan ini karena adanya kronologi-kronologi. Dan juga disebutkan adanya penyiksaan dari beberapa pihak tertentu. Dan saksi kemarin yang diadikan dari enam terpidana yang dijadikan saksi oleh tim kuasa hukum. Dan kita akan tanyakan, seperti apa untuk sidang lanjutan PK di hari ini? Sudah bersama saya, kuasa hukum dari terpidana, Pak Jutek Bongso. Selamat siang Pak Jutek. Selamat siang. Untuk sidang PK kali ini. Berapa total saksi yang akan diadikan dan apa saja kapasitasnya? Termasuk di dalam kluster apa ini saksi-saksi? Jadi tadi baru selesai kita memeriksa empat saksi alibi. Sebenarnya dari empat saksi alibi ini ada dua saksi nofum yang kita hadirkan. Kenapa disebut saksi nofum? Oleh karena mereka ini adalah memberikan keterangan baru berbeda dari tahun 2016 yang lalu ketika mereka memberikan keterangan di pengadilan negeri Cirebon pada tahun 2016 lalu. Di mana keterangannya adalah bahwa pada tahun 2016 lalu mereka mengaku tidak tidur bersama dengan para terpidana. Tapi pada saat ini mereka dibawa sumpah di depan pengadilan dalam rangka peninjauan kembali memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena dibawa sumpah. Bahwa empat-empatnya dan terutama yang dua merubah keterangannya bahwa yang pada tahun 2016 lalu mereka tidak tidur bersama-sama dengan para terpidana hari ini mereka dengan tegas menyatakan mereka tidur bersama-sama dengan para terpidana dari ISA sampai besok paginya. Jadi mereka tidak berpisah. Itu yang mereka sampaikan. Jadi ini menurut saya satu keadaan baru yang patut untuk kita hadirkan dalam persidangan ini. Hal yang lain yang kami dapatkan dari hasil pemeriksaan para saksi empat yang kami hadirkan ternyata ada BAP yang tidak mereka tanah tangani. Dan di tempat mengakunya mereka itu hanya di BAP satu kali di Posek Talun di kota Cerebon. Tetapi kenyataannya kami tadi confirm ada BAP mereka di bulan Oktober dan mereka tidak merasa melakukan BAP itu. Ada beberapa BAP. Dan juga ada beberapa saksi yang lain sebenarnya yang kami hadirkan juga mengalami hal yang sama. Sama seperti para terpidana kemarin dalam kesaksiannya bahwa mereka tidak mengetahui tentang BAP yang mereka tanah tangan jalan ceritanya yang tadi saya sampaikan bahwa ini patut diduga bahwa rangkaian peristiwa itu adalah satu karangan. Bukan peristiwa yang benar-benar terjadi. Karena para tersangka atau terpidana maupun para saksi yang dihadirkan ini banyak BAP yang mereka tidak tahu. Jadi ada intimidasi seperti itu? Ya patut kalau kemarin kan kami hanya membaca dari BAP karena kami tidak ikut dalam persidangan. Tapi dengan keterangan para terpidana kemarin dan juga saksi hari ini dapat saya katakan bahwa patut diduga bahwa ini semua rangkaian peristiwa ini adalah karangan. Bukan peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Untuk 15 saksi dan plus 1 ya yang termasuk Saka Tatal yang akan dijadikan saksi juga di hari ini. Apa peran Anda juga nanti termasuk di klaster mana? Ya jadi kalau Saka Tatal nanti akan masuk ke klaster bukti adanya bahwa mereka ketika tahun 2016 lalu mengambil keterangan lewat dalam satu proses yang salah. Yang dalam bahasa kami bahkan di dalam beberapa pengamat ya kalau dalam bahasa kami namanya penganiayaan atau penyiksaan. Kalau di dalam bahasa toko-toko yang lain bahkan sudah lebih kejam ya. Saya katakan dalam situasi perang saja para tawanan perang itu tidak boleh disiksa. Itu dalam hukum HAM internasional dan juga kita Indonesia ini terratifikasi untuk ikut menandatangani HAM hukum internasional itu. Ini tahanan untuk mendapatkan keterangan ini disiksa. Ini luar biasa perikemanusiaannya sampai diberikan minum air kencing kemudian dengan siksa yang bertubah dengan gembok dan penganiayaan yang bertubi-tubi. Menurut kami dari fakta yang timbul ini patut kita apa namanya pertanyakan. Sekali lagi bahwa ini kami tidak mengatakan tidak melihat bahwa ini dilakukan oleh institusi kepolisian. Ini oknum kami melihatnya sekali lagi ini adalah oknum kepolisian ya yang oleh karena kemarahan yang luar biasa tanpa mengecek kembali peristiwa yang sesungguhnya. Berdasarkan keterangan Aib dan Dede lalu melakukan tindakan ini. Kalau dikatakan saat itu 31 Agustus hanya mengamankan ini kami sudah dapat confirm. Ternyata tanggal 1 September pun dia masih menjemput Rifaldi ke Polsek Utara Barat. Jadi artinya bukan hanya tanggal 31 oknum polisi ini melakukan tindakan ilegal tanpa ada surat perintah. Ya menurut kesaksian yang kemarin timbul dan muncul di persidangan tanggal 1 September pun dia melakukan. Jadi tidak bisa menghindar lagi dan tidak bisa berkata alasan itu mengamankan hanya sejam dua jam seperti selama ini yang muncul lewat penasehat hukumnya. Ya sudah lah kita hentikan kebohongan ini. Hentikan cerita-cerita karangan yang menurut kami ini tidak benar. Karena kami menemukan menghadirkan fakta baru. Apa yang disampaikan sebenarnya bukan fakta baru. Tahun 2016 lalu sudah dinyatakan itu kecelakaan murni. Itu yang penting. Terus kita juga kemarin mendengarkan bersama adanya keterangan dari terpedana itu adanya penyiksaan seperti itu. Dan salah satu yang paling parah Hadi yang digembok kepalanya. Nah ini sudah bersama saya juga di sebelah Bang Jutek. Maaf Bang Jutek saya permisi seduluh. Ini ada Ibu Suteni. Bibinya betul ya? Uwaknya. Uwaknya. Ya seperti bibi ya. Ibu pada saat mendengarkan kesaksian dari keponakan Ibu ya. Kemarin satu ruangan semuanya juga hening. Semua satu ruangan nangis juga Ibu. Saya pun terharu mendengarnya. Ya enggak tahu enggak sih. Ngelihat kemarin juga saat saya nangis. Ya. Ibu boleh ngerti. Apa yang Ibu rasakan saat mendengarkan? Rasanya sakit semua lah. Badan kalau ceritanya ingin nyeritain Hadi kayak gitu. Sakit itu namanya. Sakit itu sakit. Padahal Hadi itu orangnya seperti apa sih Ibu? Percaya enggak sih kalau Hadi ini melakukan pembunuhan gitu? Enggak. Saya udah ngomong waktu besok gitu. Kamu ya enggak berbuat kayak gitu. Enggak wah. Katanya sama sekali demi Allah, demi Rasulullah. Katanya enggak. Ya kan masih enggak percaya. Sedangkan sekarang-sakarang kan ada berita-berita yang kayak gitu. Katanya enggak kayak saya 100%. Sedangkan kemarin cerita sampai sakit banget. Ya semuanya badan kita juga sakit. Apa yang Ibu Sutan diharapkan dari sidang penjauan kembali ini? Ya saya harapkan mudah-mudahan kita dibebaskan semua terpidana. Yang namanya juga anak-anak tidak bersalah. Mohon bantuan Pak Hakim, Pak Nesehat, pengacara semua. Pak Otohasibuan, Pak Jutek. Semua pokoknya saya minta bantuannya lah. Terpidana itu semua dibebaskan. Untuk ketemu sama keluarganya. Sebenarnya nenek kakeknya udah meninggal. Hadi disini kan udah pada meninggal semua. Ibu saya, bapak saya. Jadi dukungan Ibu dari sidang pertama hingga hari ini apa nih? Ya dukungan sih semoga pengen dikeluarin, dibebasin lah semuanya. Yang sehat-sehat kita bisa ketemu lagi, bisa campur lagi sama Hadi. Gitu sama semuanya. Terima kasih Ibu Suteni, kami turun perhatian juga dari TV One. Bang Jutek, sebelumnya terima kasih juga atas informasinya. Yaitu dia pemirsa, saat ini sidang masih diskors sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya agenda masih akan dilanjut dengan pemeriksaan ada 15 plus 1 saksi termasuk saka tatal. Dengan kluster yang tadi disebutkan menceritakan bagaimana adanya penganiayaan dan juga menceritakan juga kronologis. Di waktu yang sama, tepatnya 27 Agustus 2016 silam, tepatnya saat kematian Vina dan Eki. Keberadaannya yang lebih dicari lagi, keberadaan dan juga aktivitas dari para terpidana dan juga saksi-saksi nantinya yang dihadirkan. Berada di mana mereka ingin dilihat kesesuaiannya di dalam sidang ini. Demikian, Filip, kembali ke Anda di studio. Faris Noval atas laporannya dari pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas, Faris.